Hai guys welcome back to CVT Indonesia balik lagi bersama gue Jasandika Syarif yes dan diajang EMS 2024 Indonesia International Motor Show dan sekarang kami lagi ada di boothnya Hyundai dan diajang EMS 2024 kali ini Hyundai langsung meluncurkan 3 mobil listrik sekaligus ya yang dua satu diantaranya itu masih konsep saja yaitu Hyundai Ioniq 7 ya kalian bisa lihat sendiri sini ya lalu kemudian juga yang sudah dijual secara resmi ada Ioniq 5 batik wah ini dia keren ya bagus banget ya ada motif motif batiknya di skujur bodinya dan juga di interiornya dan yang paling menarik perhatian kami apalagi kalau bukan ini Hyundai Kona EV electric ya ini adalah Hyundai Kona generasi kedua terbaru so langsung aja kita bahas apa saja sih perubahan dan improvement yang ada pada Hyundai Kona electric ini so this is it CVT review first impression the all-new Hyundai Kona electric oke sedikit cerita tentang Hyundai Kona electric ya kalau di generasi pertamanya Hyundai Kona itu awalnya merupakan mobil combustion dan menjadi basis untuk versi elektriknya nah sedangkan generasi kedua alias yang terbaru di samping kami ini ini dia basisnya awalnya yaitu elektriknya nah kemudian di luar sana itu ada versi hybrid yang mengambil basis dari versi elektriknya kita mulai bahas dulu nih dari desain depannya desain depannya ini wah benar-benar fresh banget berbeda banget dengan generasi sebelumnya sekarang benar-benar terlihat lebih futuristik lagi ya ini Oh ini seperti mobil masa depan yang datang gitu kayak seperti saudaranya Hyundai Ioniq 5 yang waktu itu baru pertama kali datang itu keren banget dan ya kesan kami sama ini sama kerennya di Hyundai Kona electric generasi terbaru ini ya kita bisa lihat sendiri di sini ada lampu DRL yang memanjang dan ada ini ada aksen-aksen apa ya detail-detail yang menarik di lampunya DRL ini kotak-kotak seperti ini ya seperti parametric Joule seperti ini lalu kemudian juga ya kita bisa lihat sendiri untuk chargingnya di sini ya ini charging portnya ini kapnya di sini ada ditempatkan sebelah sini ini memang membuat tampilan depannya ini jadi agak awkward ya dengan ada ini alangkah baiknya kalau bisa ditaruh di samping gitu ya seperti saudaranya Ioniq 5 akan lebih baik desain secara desain ya secara estetika tapi nggak papa Oke lalu kemudian lanjut ke bagian bawah lower bumper bumpernya ini wah ini juga kami juga suka banget ya ini ada aksen-aksen chrome-chromenya ini seperti jewel-jewel gitu ya kotak-kotak gitu yang membuat mobil itu tampilannya semakin futuristic lagi di bagian depan sini ya lalu kemudian juga pasti ada aksen-aksen warna hitamnya di sini lalu di sini untuk lampunya nih lampunya juga bagus dia sudah full LED dual projector nih kalian bisa lihat sendiri untuk lampu sen-nya juga sudah full LED di sini nice ya tampilan depannya overall kami sih suka ya dari Hyundai Kona electric terbaru ini yuk kita langsung lanjut ke bagian sampingnya oke sekarang kita lanjut ke bagian samping dari Hyundai Kona electric terbaru ya kita bisa lihat sendiri ya sorry ini posisinya pintu terbuka memang karena mobil ini hanya di display aja jadi kita belum bisa mengakses mobilnya tapi ya lumayan lah ya ini kita bisa lihat ini dengan kondisi pintu terbuka kalau bicara soal dimensi ya dimensi dari Kona electric terbaru ini di 4355 mm dan secara ground clearance jadi ada di ada di 160 mm ya Nah memang seperti yang kita ketahui ya kalau Hyundai Kona electric ini memang notabene adalah sebuah compact SUV jadi kalau di luar sana di global secara global itu dikeluarkan Hyundai Kona tapi kalau untuk pasar ASEAN seperti Indonesia itu kereta yang dikeluarkan mereka berada di segmen yang sama ya oke nah secara dimensi memang kompak ya seperti yang tadi gue mencari sebelumnya dia adalah sebuah compact SUV lalu kemudian juga nah ini yang kami juga suka ya velgnya wah ini velgnya juga keren banget desainnya dia ukurannya ini cukup besar dia ukurannya di 19 inci di 19 inci dengan profil kembangannya itu di 23545 ring 19 dan desainnya kami suka dia fituristik juga dia dual-tone kekinian warnanya ada piano black finish dan juga ada silver aksennya seperti ini bagus ya dan kami juga suka sekali dengan desain over fendernya gitu ya di bagian depan vendor depan vendor belakang itu garis-garis itu garis tarikan garis itu tegas-tegas banget membuat mobil itu maco kita di bagian samping sini ya cross-over look banget dan untuk beratangan garis di bagian pintu sampingnya ini mirip seperti saudaranya ionic 5 ya dia jika ada garis gitu ya melintang satu aja nggak banyak cincong mobil ini keren sih fituristik banget sama seperti di depan tadi di bagian samping sini juga sama fituristiknya modern Oke sekarang kita lanjut aja ke bagian belakang yuk Oke sekarang kita sudah ada di bagian belakang dari Kona electric terbaru ya sorry kalau ini memang terbatas space-nya tapi ya mudah-mudahan terlihat di kamera ya Nah desainnya sama seperti di depan tadi di belakang sini juga agak membulat tapi tetap diberikan garis-garis tegas itu kami suka jadi mengimbangi bentuknya yang bulat kayak gini jadi enggak terlalu bulat banget gitu di belakang kami suka dan sama seperti di depan tadi ini lampu apa ya LED stripnya ya ini memanjang dari kiri ke kanan dan dia ada detail-detail menarik ini kotak-kotaknya gitu piksel itu gitu ya bagus nih kalau di malam hari cakep ya lalu kemudian untuk lampu ini sendiri lampu remnya lampu sennya dan juga lampu mundurnya dia juga sudah full LED bagus ya desainnya juga simple aja sih ya terbelah gitu Oke lalu kemudian yang menarik perhatian kami juga di sini ada detail-detail menarik di bagian lower bumpernya di sini ada piano black finish aksen-aksen piano black finish ya dibawah sini dan juga ada kotak-kotaknya nih ini ini memang mendari menjadi ciri khas mobil listrik Hyundai ya jadi kayak kotak-kotak-kotak gini gitu lama seperti kalau kita perhatikan ada di setirnya Ioniq 5 ada kotak keempat gitu nah ini juga di berlakukan di sini ya di Kona di bagian lower bumpernya kotak-kotak ini dan dip lanjut lagi ke bawah Oh ya di belakang sini ini dia ada Wow ada enam parking sensor nice banget dan juga pasti ada parking kamera di situ juga ada rear fog lamp di bawah situ bagus sih dari belakang kami juga suka ya sama jadi overall design dari Hyundai Kona electric ini mulai dari depan samping belakangnya ini sangat futuristic banget kami suka dia agak membulat tapi diimbangi dengan garis-garis tegasnya itu yang kami suka ya menurut CVT gimana kalian suka nggak overall design dari Kona electric terbaru ini leave comment di bawah Oke sekarang langsung aja kita bahas interior dari Hyundai Kona electric terbaru ya mohon maaf ini keterbatasan kami juga belum bisa akses ke dalam interiornya yuk langsung aja kita videographer punten ya Oke kita POV aja ya so ini dia design dari door trimnya ya ini cukup simpel ya dia full black gitu warnanya cuma nah untuk bahannya sendiri Iya dia masih berbahan plastik tapi plastiknya bagus ya bener ya dia solid cukup solid dan disitu masih ada soft-padding soft-paddingnya di bagian situ nice handle pintunya dia warna seperti brush aluminium gitu ya oke cukup simpel aja sih di door trim bagian belakangnya ini dan bagaimana dengan kursinya ya kita lihat dulu kursinya ya Nah ini dia kursinya dia sudah full leather bagus ya dia bahannya full leather seperti ini dan kalau kita bisa perhatikan itu ada tiga headrest untuk penumpang di baris kedua ada amres juga disitu ya bahannya ini ada anak ada isofix juga bahannya simpel aja dia nggak ada pattern-pattern gitu ya simpel simpel designnya Oke dan kalau kita perhatikan di sini ada amenities apa aja sih Nah kalau di bagian tengah senter konsol itu nah kita bisa perhatikan ya Nah disitu ada kisih-kisih AC 2 yang memang belum climate zone ya control jadi dia belum bisa diatur suhunya masih kisih-kisih aja AC 2 buah disitu dan yang menarik ya disitu ada colokan V2L vehicle to load jadi kalian bisa menyalakan memberikan daya ke appliances kalian gitu ya rice cooker pun juga bisa kayaknya masak nasi di dalam mobil ini sama seperti saudaranya sih ionic 5 ya ada V2L lalu kemudian pastinya disini juga ada kantong-kantong kargo net gitu ya buat menyimpan-simpan dokumen di baris kedua ini secara legroom cukup ya ini memang bukan settingan tinggi gua yang 172 cm tapi kalau kita lihat sementara ini oke sih dan untuk floor-nya yang memang cukup tinggi ya Iya ini musti dites sih tapi overall Oke sih cukup spacious surprisingly dengan ukurannya yang compact ini Oke sekarang kita lanjut ke bagian depannya nah ini dia ini yang juga menjadi highlight dari Hyundai Kona electric terbaru yaitu di bagian panel instrumennya instrumen kaster dan juga head unitnya yang dia tuh seperti curve gitu ya curve display itu ada dua buah masing-masing ukurannya itu sekitar 12 inci baik untuk head unit maupun juga untuk instrumen klasternya ya kalian bisa lihat sendiri di situ iya oke so kita lebarin dulu nah ini dia kabin depannya ya oke sih dan disitu ada apa itu penyetelan sepertinya untuk driving mode ya di tengah situ ya ya drive mode bener dan disitu ada colokan-colokan USB-C dan untuk pengontoran AC nya juga sudah digital ya bagus overall design dari dashboardnya menurut kami sih oke ya ini fituristik banget nah sayangnya tapi ini yang di yang di showcase ini warnanya full hitam gitu ya padahal di global sana dia ada yang warna hijau interiornya keren banget tapi suka oke nah kalau di atas sana nah dia sudah disematkan dengan sunroof ya sunroof aja single dia bukan panoramic sunroof ya bagus dan situ iya untuk pengaturan lampu kabinnya lalu kemudian juga untuk pengaturan kursinya dia untuk driver dia sudah elektrik dan juga untuk sisi penumpang bagian depan ya ya dia sudah full elektrik lalu kemudian yang menarik perhatian kami juga yaitu di audionya sistem audio dia sudah menggunakan premium sound dari Bose wow suaranya pasti bagus ya berkaca dari kereta dan juga ionic 5 suaranya sih bagus kami juga suka nih sama desain setirnya sekali lagi fituristik banget dia udah pakai desain setir terbaru dan juga ini ini gear lever nya gear shifter nya juga wah ini ini seperti mirip seperti saudaranya sih di ionic 5 ya iya jadi tinggal tuasnya tinggal diputer-puter aja di sini ya oke nice nice banget oke balik lagi ke videographer ya Oh ya untuk interiornya Iya dia sama seperti di belakang tadi dia bahannya plastik gitu ya kita bisa lihat sendiri dan simpel aja sih di bagian nur trimnya memang tapi kelihatannya tuh simpel minimalis tapi juga futuristik gitu di bagian interiornya tapi suka kalian gimana sih suka nggak sama desain interior dari sih Kona elektrik terbaru ini lekom di bawah nah bagaimana dengan spesifikasi baterai dan juga motor listriknya nah kita sekarang berkaca dengan Hyundai Kona elektrik yang dijual di Singapura ya karena memang kemungkinan besar Hyundai Kona elektrik ini nanti dari hulu mulai dari proses produksi baterainya sampai ke hilir sampai jadi mobil utuh itu akan diproduksi di Indonesia semua dan most likely juga akan dipasarkan atau di ekspor ke Singapura nah kepas kebetulan aja Singapura lebih keluar duluan ya tapi dia masih info statusnya itu masih CBU dari Korea Selatan jadi kita berkaca aja sama spesifikasi kona elektrik yang dijual di Singapura saat ini ya karena paling dekat lah ya oke nah kona elektrik di Singapura itu dipasarkan dalam dua opsi kapasitas baterai yang pertama itu kapasitas baterai di 48,6 kilowatt kilowatt hour ya kwh lalu kemudian yang extended range atau yang long range itu di 64,8 kilowatt hour jadi ada dua opsi di sini ya dan untuk tenaganya sendiri itu dia untuk yang 48,6 kilowatt hour itu tenaganya bisa di 135 horsepower dan kalau untuk yang 64,8 kilowatt hour baterai tenaganya itu bisa di 145 horsepower dan untuk torsinya sendiri ya torsinya dia sama-sama di 255 Newton meter oke lumayan ya dan menurut klaim dari Hyundai maximum range atau jarak tempuh maksimal dari Hyundai konar elektrik yang long range itu bisa mencapai 540 kilometer Wow itu ini kalau kita bandingkan dengan kompetitornya misalkan dari China ya BYD atau tiga misalnya itu dia maksimum rangenya itu di 490 kilometer an jadi kalau kita bandingkan antar kedua mobil jelas maksimum range dari konar elektrik ini lebih superior kalau kita bandingkan dengan BYD atau 3 nice banget dan untuk metode pengencasannya gimana pastinya dia sudah support DC fast charging ya CCS type 2 yang kita bisa lihat sendiri di sini dan berapa lama ngecasnya dari 10 sampai 80% itu bisa dalam waktu 43 menit saja Wow cukup kencang ya oke so itu aja review kali ini first impression dari Hyundai Kona elektrik ya mulai dari desain depannya desain overallnya lalu kemudian spesifikasi dari baterai dan motor listrik dan juga fitur-fiturnya termasuk Oh ya mobilnya juga sudah pasti disematkan dengan Hyundai Smart Sense atau sistem keselamatan aktif yang Hyundai sebut sebagai Hyundai Smart Sense ya udah cukup lengkap banget sudah adaptive cruise control juga sebut saja ya front collision mitigation braking system rear cross traffic alert blind spot monitoring udah lengkap di mobil ini ya lain keeping ngesis lain following ngesis sebut saja ya mulai dari desainnya fiturnya kapasitas baterai dan juga spesifikasi motor listriknya menurut kami sih ini oke banget ya udah kami sih suka ya udah secara desain dan kami tinggal menunggu harganya aja sayangnya di ajang IMS 2024 ini belum juga di umumkan secara resmi harga dari Hyundai Hyundai Kona elektrik terbaru ini ya katanya sih infonya itu kisarannya di kisaran 500 jutaan lah ya mudah-mudahan nggak di atas 550 500 awal lah jangan sampai 500 gendut ya karena sayangannya dari China yang BYD baru aja resmi mengumumkan harga yang harganya tuh wow banget jadi kita berharap sih harganya bisa sama atau ya kalau mau lebih mahal jangan terlalu jauh amat lah ya mom jadi kalau harganya bisa mendekati si BYD atau tiga yang harganya itu dikisaran 515 juta rupiah misalnya nih 50 gitu ini Wow worth it banget sih menurut kami ya tapi kami belum bisa mengomong banyak karena kami belum bisa test drive si Hyundai Kona elektrik terbaru ini Oke so sekian aja review dari kami first impression dari Hyundai Kona elektrik pastikan kalian like video ini subscribe YouTube channel kami Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi main-main juga dan follow Instagram kami ngerti dot Indonesia disitu baik banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan pas kebetulan terutama kita lagi di ajang IMS 2024 ya kalian bisa pantangin terus Instagram kami di story-story kami seru banget ya selama kami di IMS 2024 dan kalian juga bisa membaca berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan sekarang membaca berita juga bisa melalui website kami di siftindonesia.co.id dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang misalkan nanti ini kalau misalkan udah rilis nih harganya Hyundai Kona elektrik ini kita berharap aja harganya worth it ya atau misalkan Hyundai Ioniq 5 batik yang udah mulai di jual secara limited loh katanya limited edition nih jadi terbatas edisi terbatas atau misalkan nanti Ioniq 7 dulu uncur atau misalkan line-up Hyundai lainnya termasuk ada varian barunya Hyundai kereta ya kalian bisa membelinya melalui website kami di siftindonesia.co.id dan pasti kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik Oke sekian aja dari gua gua Jisan Dika Syarif thank you for watching stay tune ini 13 MS mostly 06-10101 que kan u estatus general neelaughter sama sekali jake ya casesayah pain puis keduaan ruangnya abadug putepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepalit